assalamualaikum apa kabar teman-teman bertemu lagi di channel saya erik 1179 kali ini saya mau berbagi tips atau tutorial cara untuk mengganti karet boot kokel atau CV join ya ini luar dan bagian dalam kebetulan ini karet bootnya sudah datang saya kasih tambahan juga ini mobil saya yang saya jadikan contoh Suzuki Porsche ya ini SGP ini yang luar ini yang bagian dalam serinya beda tapi kalau untuk mobil saya ini sebenarnya untuk bagian dalam dan luar sama-sama saja ya cuma karena beli ada khusus dalamnya luar ya jadi saya beli saja untuk dalam dan luar tapi kalau tidak ada yang luar untuk dalam juga bisa ya selama bentuk CV join yang di dalam itu bentuknya bulat juga ya bukan yang kayak segitiga itu yang ada kawanya gitu ya oke lanjut cara bongkarnya ya teman-teman bongkar lepas CV join sama asnya nah ini kebetulan sebagian ini mungkin yang sudah lihat video saya kemarin ya ini lanjutan juga video yang kemarin jadi untuk melepas ini ada berbagai macam cara ya ini untuk yang pertama ini lepas dulu terot ya terot yang nancap di knuckle ini sudah saya lepas mungkin caranya ada di video yang sebelumnya ada yang kedua ini ada beberapa opsi teman-teman ya ini karena saya pilih yang ini saja saya lepas yang apa ya baut bol join atau lower arm yang bawah ini saya lepas ini yang nancap di sini ya ini baut 14 ini saya lepas jadi kalau saya ini cukup lepas terot sama bol join ya teman-teman dan mungkin teman-teman bisa juga dilepas semua sama yang baut ini baut panggung sekok ini ya baut kenakl atas atau baut dua kenakl sekok ini dilepas semua nanti tinggal tarik semua tapi sebelumnya kaliper ini dilepas ya soalnya ini masih terhubung ke apa ini kabel rim fleksibel jadi dilepas dulu diikat di atas ya kalau ingin cabut semua karena saya tidak ingin cabut semua sama cakram atau kenaklnya jadi saya cukup lepas lepas terot sama yang ini saja yang bol join bagian bawah mungkin bila teman-teman susah untuk lepas baut yang bawah ini ini caranya tadi ya sudah ada di video yang sebelumnya juga mungkin bila susah lepas ini bisa ambil ini juga ya ini sama yang di atas ini juga bisa yang ini dibiarkan nah oke lanjut karena saya tidak lepas ini apa kenakl jadi saya harus lepas ini ya baut as roda atau baut asko keluar ya ini caranya ini penguncinya dilepas dulu ya tadi sudah saya bantu lepas dikit tinggal tarik setelah itu siapkan kunci murnya ya ini kunci 30 kalau mobil saya ini saya pakai alat bantu pasang dulu pasang dulu baut 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 rodanya untuk melindungi dratnya ini ya biar tidak rusak saya pakai asetang roda untuk menahan nah setelah itu nah ini saya pakai kuncinya yang bisa teman-teman ya itu caranya ya kalau sudah lepas tinggal kukul nah ini sebelum mencabut kita harus perhatikan ini teman-teman cv join yang bagian dalam nah punya saya ini sudah sobek jadi saya tinggal cabut ya seumpamanya cv join kukul teman-teman bootnya yang dalam ini tidak tidak sobek ini punya saya yang di dalam ya sudah sobek seumpamanya punya teman-teman bootnya belum sobek ini dipotong dulu atau dibuka ya kawat penguncinya ini saya pakai kabel tis yang di dalam ini juga dibuka nah ini ada tambahan lagi karena cv join ini macam 2 yang bagian dalam ada yang pelor ada yang pelor atau gotri di dalamnya itu atau bearing karena punya saya ini isi 3 jadi tidak ada snap ringnya di dalam ya tapi kalau punya teman-teman itu yang pakai bearing isi 6 itu di dalamnya ada snap ringnya harus dilepas dulu biar bisa nyabut as kokelnya atau kokel kokelnya semua ya bila yang seumpamanya punya teman-teman yang bearingnya atau gotri nya isi 6 terus snap ringnya tidak dilepas itu juga bisa ya dicabut langsung tapi nanti rumah cv join yang bagian dalam itu lepas akhirnya oli transmisi juga jatuh ya teman-teman jadi harus siapkan wadah kalau tidak mau lepas snap ringnya yang di dalam kalau pakai snap ring ini saya tarik saja ya saya tarik saja ini karena punya saya ini kan seperti tadi saya bilang isi 3 jadi tidak ada snap ring langsung ditarik ya ini rumah bagian dalamnya masih masih nempel ya masih nempel ya ini mungkin nanti saya bersihkan saja disini nah ini kalau ya ini snap ringnya kalau ada itu disini ya teman-teman kalau yang bearing isi 6 itu ada sini ini harus dilepas dulu kayak kayak gelang gitu kawat ini yang saya maksud cv join yang bagian dalam rumahnya kalau tidak dilepas nanti ini ikut ketarik keluar semua oli transmisi ikut jatuh jadi saya pakai yang saya biarkan saja rumahnya di dalam ya tentu saja juga tidak mungkin ketarik soalnya tidak ada snap ringnya ya langsung oke langsung lanjut cara bersihkan sekaligus ganti karet boot kogelnya ya oke selanjutnya ini ya proses bersih-bersih setempet yang lama atau lepas boot boot karet boot yang rusak diganti dengan karet yang baru karet boot yang baru ini saya lepas dulu pengitnya ini sudah gantian ya karena pakai kabel karet boot ini dipotong saja saya potong nah ini yang bawaan John itu biasanya ini ya pakai pakai kawat kalau cuma mau nyangkepin bersihkan bootnya nggak rusak ya tinggal dibuka sama digeser gini ya digeser saja terus dibersihkan setempet yang kotor diganti yang baru ini saya pakai pakai kabel ini saya pakai solar teman-teman pakai bensin tidak ada ya atau pertalet juga bisa ini betul-betul saya punya solar saya pakai solar saja terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih Terima kasih. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ya memang saat dipakai mobil saya itu tidak ada bunyi ya cuma waktu kontrol bootnya sobek ya ini diganti biar aman tidak sampai kena selanjutnya setelah dirasa cukup bersih tinggal ini ya proses cara masukkan karet bootnya ya ini harus lepas ini ya rumah bearing 3 ini kelihatan dibulak-balik sama ya teman-teman aman tapi kalau yang isi gotrik 6 atau pelor itu rumahnya agak beda jadi nggak boleh kebalik waktu membalikannya ya setelah ini dilepas mungkin sebagai contoh saja kalau saya itu biasanya saya kasih tanda nah ini yang bagian atas atau yang nanti yang bearing apa bearing atau botri sinam itu difoto juga bisa tapi kalau saya suka kasih tanda biar membalikannya tidak kebalik nah ini ada senap ringnya dibuka dulu pakai kunci senap ring nah setelah dibuka tarik 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 agar tarik Nah ini yang bagian atas Lalu bagian atas ini Biar nanti gak kebalik Ini yang bagian luar Saya siapkan dulu Bootnya Ini mungkin saya Ini aja dulu dah Saya kasih stempad dulu Sebelum bootnya saya Lanjepin Tetap pakai ini ya Yang kemarin NLGI 3 Karena kental lengket Tidak mudah mencair Kalau dipakai Tekan ya teman-teman Sampai masuk ke bagian dalam Tidak purchasing Tidak mudah Dرضi Tidak mudah Tapi Tetap Untuk Buot berani oprek-oprek ya berani kotor ya kalau sudah masukkan gud yang bagian luar setelah itu masukkan ini sebut kokel yang bagian dalam agak nah setelah itu tancapkan lagi rumah piringnya ini tandanya yang bagian atas tadi ini tandanya yang bagian atas tadi pasang snapbacknya sudah sampai masuk selamat menikmati siapkan juga ini ya saya pakai kabel tis untuk pengikatnya untuk yang bagian dalam ini mungkin kalau buat saya tidak saya apa saya ikat ya teman-teman biar mungkin menurut saya ya mungkin nanti biar agak awet soalnya nanti kalau belok belok gini kan gerakannya begini ya ya ini bisa maju mundur biar fleksibel gitu saja menyesuaikan nanti kalau dikunci nanti dia nggak bisa bergerak ini takutnya cepat rusak itu menurut saya saja ya terserah teman-teman nah ini sebelum dimasukkan ke sana ini bisa dikasih geris dulu sebelum dimasukkan ke rumah kogelnya bagian dalam ini yang kerja ini saja dalamnya ini ada ada bearingnya ya apa roces di dalamnya bearingnya ada roces atau lager bambu atau apa untuknya macam-macam nah oke setelah dirasa cukup kita bersihkan CP join yang bagian dalam sekaligus lanjut untuk masang ke transmisi ini ke knuckle nya ya ini sebelum dimasukkan ke rumah kogel bagian dalam dipersihkan dulu ya saya bersihkan dulu geris yang lama saya buang saya bersihkan terima kasih 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 Oke tinggal masukin as atau CV joinnya tadi Lanjut ya, lanjut untuk memasang CV join ke bagian dalam Ini saya masukkan ke rumah CV join bagian dalam Langsung saja kita lihat Dipaskan lubangnya Masuk Ini lanjut Nah ini tinggal masang yang di luar ini Nah enak ini Setelah itu pasang murnya atau bautnya Karena muter harus ditahan Biar kuat pakai Setang ya Setelah itu pasang baut Apa kok baut Kawat penguncinya ya teman-teman Biar nanti ini kuat Mudah-mudah muter Rapat Selanjutnya Terus Baut yang bagian dalam ini Digeser masuk Ini bautnya digeser masuk Lalu Ikat dengan kabel tis Atau mungkin kawat kabel tis yang bawaannya CV join itu ya Setelah itu Selesai Nah Oke teman-teman Itu tadi Tutorial singkat Cara ganti Karet boot CV join luar dan dalam Kurang lebihnya saya mohon maaf Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menungignon Terima kasih telah menonton Terima kasih.